Seorang petugas PPSU terluka parah akibat aksi komplotan begal di Jepaka Putih, Jakarta Pusat. Tak hanya merampas ponsel korban, pelaku juga membawa kabur sepeda motor korban. Suniman, seorang petugas PPSU dari Kelurahan Jepaka Putih, Jakarta Pusat, mengalami luka parah di bagian punggung akibat menjadi korban pembegalan. Korban di Begal saat tengah bertugas di Jalan Letjen Supraptop Cempaka Putih, tepat di depan Universitas Yastri pada Rabu pagi dini hari. Saat kejadian korban tengah memotret hasil kerjanya menyapu jalan raya, tiba-tiba didatangi empat orang pemuda pengendara dua motor dan langsung merampas telpon gengkamnya. Berupaya mempertahankan barang berharganya, salah satu pelaku mengeluarkan senjata tajam dan langsung melukai korban. Ironis, sepeda motor korban dengan kunci yang masih menempel juga dibawa kabur para pelaku. Nah, ketika sedang melakukan penyapuan itu, ketika ingin membuat laporan, tiba-tiba disamperin oleh dua pengendara motor, menurut pengakuan beliau yang jumlahnya kurang lebih empat orang. Yang pertama, memang menginginkan handphone dari beliau, cuma beliau mempertahankan handphone yang dipakai. Saat mempertahankan itu, mungkin beliau akhirnya terkena celurit dari si pelaku tersebut. Dan setelah itu juga, akhirnya si pegalnya itu mengambil motor, yang kebetulan memang kuncinya masih menempel di kendaraan tersebut. Saat ini, korban masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Islam Jakarta. Polisi masih menyelidiki kasus ini untuk memburu para pelaku. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, INews, melaporkan.